Selamat datang di channel MikroLink Media. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba mensimulasikan cara menjalankan inverter Mitsubishi FR Series dengan mode operasional EXT atau disebut External Operational Mode. Sebelum melanjutkan menonton simulasi ini, kami sarankan untuk menonton video kami sebelumnya tentang cara setting parameter inverter Mitsubishi pada link di atas ini atau silahkan cek di kolom deskripsi. Jika sudah, mari kita lanjutkan simulasi ini. Untuk menjalankan inverter Mitsubishi FR Series dengan mode eksternal, kita harus melakukan setting operasional mode terlebih dahulu pada parameter 79. Tekan mode, lalu pilih selektor ke P79. Untuk menjalankan dengan mode eksternal, kita dapat memasukkan nilai 2 atau 3 pada P79 ini. Untuk contoh kali ini, kita pilih nilai 2. Tekan Set, dan kembali pada layar utama, tekan mode 2 kali. Untuk melakukan kontrol eksternal, kita perlu menambahkan rangkaian pada terminal kontrol yang berada dalam inverter ini. Buka bagian cover inverter dengan menarik cover pada bagian atas inverter. Nah, pada bagian ini, ini merupakan terminal input output atau terminal kontrol yang dimiliki inverter Mitsubishi ini. Terminal kontrol inverter ini meliputi Pada simulasi ini, terminal yang akan digunakan adalah terminal SD sebagai common control, terminal STF atau STR, kemudian terminal RL, RM, dan RH. Perintah running inverter ini dikontrol oleh terminal SD yang dihubungkan terhadap terminal STF atau STR. Jika kita menghubungkan terminal SD pada STF, maka inverter running forward. Jika kita menghubungkan SD pada terminal STR, maka inverter running reverse. Agar lebih jelas, perhatikan diagam berikut ini. Jika terminal SD terhubung dengan terminal STF, sinyal STF on, maka inverter akan running forward. Jika terminal SD terhubung pada terminal STR atau sinyal STR on, maka inverter running reverse. Jika sinyal STF dan sinyal STR keduanya on, atau keduanya off, maka inverter tidak akan bekerja. Setelah kita melakukan kontrol STF atau STR, selanjutnya, lakukan kontrol untuk frekuensi outputnya dengan cara menghubungkan terminal SD pada terminal RL, RM dan RH. Terminal-terminal ini fungsinya adalah, jika kita menghubungkan terminal SD terhadap terminal RL, inverter akan bekerja low speed berdasarkan pengaturan pada parameter P6. Jika kita menghubungkan terminal SD terhadap terminal RM, inverter akan bekerja middle speed berdasarkan pengaturan parameter P5. Jika kita menghubungkan terminal SD terhadap terminal RH, inverter akan bekerja high speed berdasarkan pengaturan parameter P4. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram berikut. Jika sinyal SD terhubung terhadap terminal RL, maka inverter akan bekerja low speed. Jika sinyal SD terhubung dengan terminal RM, maka inverter akan bekerja middle speed. Jika sinyal SD terhubung terhadap terminal RH, maka inverter akan bekerja high speed. High speed diatur melalui parameter 4. Middle speed diatur melalui parameter 5. Low speed diatur melalui parameter 6. Jika saat running terdapat dua signal yang on secara bersamaan, maka inverter akan memprioritaskan pada nilai frekuensi yang lebih rendah untuk bekerja. Misalkan sinyal RH dan RM keduanya on, maka inverter akan bekerja mengikuti parameter RM. Untuk selanjutnya, mari merakit rangkaian kontrol untuk sistem multiple speed dengan operasional eksternal. Untuk mensimulasikan ini, di sini kami menggunakan sebuah terminal, di mana terminal ini diasumsikan sebagai kontak pada sebuah relay. Oke, selanjutnya, mari mulai merakit. Pertama, hubungkan dulu terminal SD. Terminal SD ini merupakan terminal common, jadi boleh kita tarik satu kabel, kemudian dihubungkan ke terminal, dan terminalnya kita jumper atau dikabel. Kemudian, terminal SD ini dilakukan jumper, menggunakan jumper ini, dikabel, jadi nanti tidak perlu mengambil terminal SD semua dari dalam inverter. Kita pasangkan di dalam terminal, jadi pada terminal ini semuanya adalah merupakan terminal SD. Kemudian, hubungkan terminal SD pada masing-masing input kontak pada relay. Di sini, terdapat 4 buah relay, masing-masing adalah untuk kontak STF, RL, RM, dan RH. Terima kasih. Nah, ini sudah hampir selesai, jadi semua input kontak pada relay sudah mendapatkan sinyal SD, tinggal nanti kita membagi-baginya menghubungkan pada STF, RH, RM, dan RL. Jadi, ini nanti kita anggap sebagai kontak untuk terminal STF, yang ini untuk high speed, ini middle speed, dan ini untuk low speed. Hubungkan ke terminal STF, terima kasih telah menonton! ini kabel ke STF, ini untuk RH, ini RM, dan ini RL. terima kasih telah menonton! Nah, ini rangkaian sudah selesai, mari kita coba hidupkan inverter ini. sebelum memulai running, kita setting dulu parameter multiple speed-nya. Kita setting di parameter 4, high speed, kita setting misal 52 atau 53 Hz. kemudian P5 untuk middle speed, kita coba setting sekitar 35 kemudian untuk P6 low speed, kita setting saja misalnya 15 Hz. Oke, kembali ke layar utama, tekan mode 2 kali, dan kita coba running dengan mode low speed terlebih dahulu. hubungkan terminal low speed dan STF. Dan ini inverter running pada speed rendah atau mode low speed. Nah, kita misalnya hubungkan terminal ke mode medium speed. nah ini inverter running dengan kecepatan yang diatur pada P5. Kemudian coba yang terminal high speed. ini kurang menekan. 53 Hz sesuai yang diatur dalam P4. Kemudian middle speed 35 kemudian low speed. Ini terminal ini bisa digantikan oleh relay ataupun oleh PLC untuk mengkontrolnya. Demikian sharing simulasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan isi pada kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati